Pasukan perlawanan di Lebanon kembali menyerang wilayah pendudukan yang belum pernah diserang sebelumnya oleh mujahidinya. Hezbollah menggunakan rudal katiusya hingga menyebabkan kerusakan di beberapa sektor. Serangan ini diumumkan pasukan perlawanan di Lebanon pada Senin, 22 Juli 2024, malam. Mereka mengaku telah melakukan pengeboman di koloni Surial di Galilea. Ini menjadi serangan perdana Hezbollah di wilayah tersebut. Dikutip dari Almayadeen, serangan dilakukan menggunakan lusinan roket katiusya. Menurut klaim Hezbollah, Surial diserang untuk membalas tindakan musuh terhadap warga sipil. Media Israel melaporkan bahwa dua warga Israel terluka akibat roket yang jatuh di Surial di utara Israel. Sementara situs web, WALA, Israel mengindikasikan bahwa rudal dari Lebanon tiba di Surial yang menyebabkan sebuah bangunan rusak. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hezbollah, Said Hassan Nasrallah telah mengeluarkan ancaman terhadap Israel. Nasrallah menyebut, pihaknya akan menargetkan permukiman baru yang belum pernah menjadi sasaran sebelumnya. Tindakan akan diambil jika Israel tetap menargetkan warga sipil.